Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Youtubenya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep pudding yang enak dan segar cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih siapkan wadah kemudian masukkan 100 gram gula pasir kemudian tambahkan satu saset bubuk nutrijel rasa mangga untuk bubuk nutrijel saya menggunakan kemasan ekonomis beratnya 10 gram kemudian tambahkan 400 ml air setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan semuanya larut tambahkan pewarna makanan oren secukupnya aduk kembali sampai semuanya tercampur setelah itu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih setelah dirasa pudingnya sudah mendidih matikan api kompor kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang setelah itu tambahkan satu saset kental manis putih kemudian aduk sampai tercampur rata dan setelah itu tuang ke dalam cetakan siapkan cetakan kue pai bentuk bunga kemudian tuang pudingnya setelah itu letakkan cetakan kue talam yang berisi air di tengahnya nah seperti ini ya ini tujuannya supaya bagian tengahnya nanti ada lubangnya dan setelah selesai kemudian sisikan biarkan sampai dingin siapkan cup kemudian tuang sisa puding manganya tuang jangan sampai penuh ya kira-kira setengah dari cup dan setelah selesai kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras siapkan wadah kemudian masukkan 50 gram gula pasir setelah itu tambahkan setengah bungkus bubuk nutrijel rasa cincau kemudian tambahkan 200 ml air tambahkan 2 sendok makan biji selasi yang sudah direndam dengan air panas setelah itu masa sambil diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih setelah mendidih matikan api kompor kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang untuk puding bunga karena sudah dingin untuk cetakan kue talamnya saya keluarkan hasilnya seperti ini dan lakukan sama halnya hingga selesai untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi dan setelah selesai hasilnya seperti ini kemudian untuk bagian tengahnya isi dengan puding cincau isi secukupnya ya jangan sampai meluber dan setelah selesai diisi semua seperti ini kemudian biarkan pudingnya sampai dingin dan mengeras dan setelah semua puding sudah dingin dan mengeras untuk puding bunga keluarkan dari cetakan dan letakkan di atas puding cup seperti ini dan lakukan sama halnya hingga selesai siapkan wadah kemudian masukkan setengah sendok teh bubuk agar-agar tanpa rasa tambahkan 100 ml air kemudian masak sambil diaduk-aduk sampai mendidih setelah mendidih matikan api kompor kemudian tuang di atas puding bunga tuang puding pening di atas puding bunga sedikit demi sedikit nah ini tujuannya supaya pudingnya tidak mudah geser dan setelah selesai biarkan pudingnya sampai dingin dan mengeras setelah pudingnya dingin dan mengeras untuk pudingnya ini sudah siap disajikan dan yang ini saya coba untuk rasanya sangat enak dan segar selain rasanya enak jarak bikinnya pun sangat mudah cocok sekali sebagai hidangan di saat ada jarak keluarga atau bisa juga dijadikan ide jualan demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih